Informasi lainnya, Saudara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan program pemberdayaan masyarakat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Wapres menegaskan pemberian bantuan sosial justru melestarikan kemiskinan. Wapres Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrim yang semula 10,8 juta bisa 0% pada 2024. Wapres menjelaskan program pemberdayaan masyarakat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui usaha mikro kecil dan menengah UMKM. UMKM penting untuk terus didorong sebagai upaya menekan angka kemiskinan, terutama masyarakat miskin ekstrim. Dengan pemberdayaan masyarakat, maka akan meminimalkan pemberian bantuan sosial yang justru dapat menjadi upaya melestarikan kemiskinan. Kita harapkan ke depan 2004 ini ditambah lagi anggarannya, atau sosial juga. Tidak hanya untuk anggaran bantuan sosial, apa namanya, perlindungan sosial, tapi pemberdayaannya itu, supaya menghilangkan kemiskinan. Kalau bantuan sosial terus kan, namanya melestarikan kemiskinan. Wapres Maruf Amin mengingatkan bantuan sosial merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan kurang mampu. Namun, apabila penggunaan bantuan sosial berlebihan, terlebih salah sasaran justru dapat melestarikan kemiskinan. Terima kasih.